Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Maguire kena comoh, pandemik buat pembelaan. Inkonsistensi menjadi permasalahan utama Manchester United di musim 2021-2022. Hal ini juga membuat oleh Gunnar Schokcher harus rela lengser dari kursi kepelatihan. Walau manajemen klub kemudian langsung menunjuk Rolf Rangnick sebagai interim, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tidak memperlihatkan peningkatan performa yang signifikan. Akhirnya, MU kembali menutup musim tanpa gelar dan harus rela absen di Liga Champions, usai finish di posisi 6. Kini, di era kepelatihan Eric Ten Hag, publik sepertinya masih belum bisa melupakan kesalahan Maguire. Terakhir, di Laga Pramusim kontra Crystal Palace pada selasa 19 Juli. Bek asal Inggris itu juga mendapatkan cemohan dari para penonton yang hadir. Situasi ini pun mengundang komentar dari salah satu rekan seti Maguire, Donny van de Beek. Pemain asal Belanda tersebut mengaku kecewa dengan perlakuan yang diterima sang kapten. Ya, saya juga mendengar cemohan yang ditunjukkan pada Harry Maguire. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ugar van de Beek seperti dilaporkan gol. Hari ini, Harry Maguire tampil sangat baik. Dia begitu agresif, mendapatkan banyak bola. Itu berarti dia memiliki kepribadian yang luar biasa. Dia sudah memiliki banyak pengalaman. Performanya hari ini sangat positif. Tambah diam. Walau mendapatkan cemohan dari para penonton, Maguire tetap sukses membantu MU meraih kemenangan. Mereka mengalahkan Palace dengan skor 3-1 berkat gol Anthony Martial, Marcus Rashford, Danja, dan Sancho. Romano beberkan calon Bek Anjar MU Aaron Wanbisaka dianggap sebagai surplus di squad Manchester United saat ini, setelah pemain asal Inggris itu kalah saing dengan Diogo Dewak di sektor B kanan. MU pun kemudian menaruh nama Wanbisaka di daftar jual klub dan jika sampai kresmi terjual, Setan Merah bakal mendatangkan Denzel Dumfries sebagai penggantinya. Laporan terkait ketertarikan MU terhadap Dumfries diberitakan oleh jurnalis kawakan Sky Sport Italia, yaitu Fabrizio Romano. Lewat tulisannya di kolom khusus media crowd of sight, Dumfries merupakan pemain yang dikagumi oleh manajer Man United saat ini, yaitu Eric Ten Hag. Meski begitu, MU sekarang belum memulai negosiasi apapun, baik dengan si pemain maupun dengan Inter Milan, sebab belum ada satupun klub yang serius ingin meminang Wanbisaka. Manchester United akan mendatangkan bekanan baru, apabila Aaron Wanbisaka hengkang, begitu kata Fabrizio Romano di kolom crowd of sight. Sepemahaman saya, yang masuk ke dalam rencana Eric Ten Hag sekarang adalah Diogo Delo. Pemain muda Portugal itu begitu mendapatkan apresiasi dari sang manajer, Tutup Romano. Jika memang serius ingin memboyong Demfries ke Ultra World, MU harus merogoh uang yang tidak sedikit, sebab Demfries masih terikat kontrak dengan Inter hingga 2025, dan harga jualnya ditaksir berada lebih dari nominal 30 juta euro atau 460 miliar rupiah. Kehadiran De Jong dapat selesaikan dua masalah MU Dilansir bolasport.com dari Daily Mail, Barcelona dan Manchester United dilaporkan sudah sepakat terkait transfer Franky De Jong. Kesepakatan itu terjadi usai dua perwakilan dari Setan Merah, yaitu Richard Arnold dan John Marto, terbang ke Spanyol untuk membicarakan kesepakatan dengan Direktur Olahraga Barcelona, Jordi Cruyff. Dalam pertemuan tersebut, kedua klub telah menyetujui paket transfer untuk Franky De Jong senilai 50 juta euro atau setara 984 miliar rupiah. Dilansir bolasport.com dari Manchester Evening News, apabila transfer Franky De Jong terwujud, maka pemain asal Belanda itu bisa menjadi solusi untuk dua persoalan di Manchester United. Pasalnya, dengan adanya De Jong, Eric Ten Hag bisa memainkan gaya bermainnya, dengan Ronaldo dilaporkan tidak akan cocok dengan gaya bermain pelatih berusia 52 tahun itu. Oleh karena itu, Ten Hag bisa mencari pengganti Ronaldo yang lebih cocok dengan gaya permainannya. Seperti diketahui, masa depan Cristiano Ronaldo di Manchester United memang sedang menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, Cristiano Ronaldo ingin pergi dari juara Liga Inggris 20 kali tersebut pada bursa transfer musim panas 2022. Kabar tersebut diunggah oleh pakar transfer kenamaan asal Italia Fabrizio Romano melalui akun Twitter pribadinya. Fabrizio mengatakan sang mega bintang asal Portugal sudah menyampaikan niatnya kepada pihak manajemen Manchester United untuk hengkang. Dukungan untuk Marcus Rashford Mantan bos Crystal Palace, Simon Jordan, memberikan dukungannya kepada penyorang Manchester United, Marcus Rashford, untuk bisa bangkit di musim depan. Jordan menilai kebangkitan Rashford akan memberikan dampak bagus bagi timnas Inggris. Bukan rahasia lagi bahwa pada musim lalu, Marcus Rashford menjadi salah satu pemain Manchester United yang mendapatkan banyak kritikan. Meski memiliki waktu bermain yang cukup, namun Rashford dianggap gagal memenuhi ekspektasi klub dan penggemar dengan hanya mencetak lima gol dan menyumbang dua asis dari 31 penampilan di semua kompetisi. Menanggapi penampilan apik Rashford belakangan ini, Simon Jordan lantas memberikan dukungan kepada sang pemain untuk bisa bangkit. Jordan menilai kebangkitan Rashford akan memberikan dampak bagus bagi timnas Inggris yang akan tampil di Piala Dunia 2022 mendatang. Marcus Rashford, bagi saya, dia pemain yang bagus. Ujar Jordan kepada Talksport. Dia pemain yang bagus dan layak bermain bagi Manchester United. Kita semua bisa berharap lebih banyak dari nyata seperti musim lalu. Akan sangat menyenangkan jika bisa melihat Rashford bugar dan melakukan tembakan. Jika dia bisa bangkit, maka dia akan memberikan kami atau timnas Inggris lebih banyak pilihan di Piala Dunia yang akan digelar di Qatar. Jika dia dalam performa terbaik, apakah dia akan menjadi penentu? Berhasil tidaknya kami menjadi juara di Qatar? Saya pikir tidak begitu. Akan tetapi, akan sangat menyenangkan bisa melihat pemain muda Inggris yang memiliki bakat dan bermain untuk salah satu klub terbesar bisa bangkit kembali dan bisa menunjukkan apa yang mampu dia lakukan sebelumnya. Tutup Jordan. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih.